2, pangka pindah dibersilahkan Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura 2 Cabang Bandar Udara HAS Hananjudin Belitung Untung Basuki mengatakan, 3 hari belakangan pergerakan penumpang mengalami penurunan hingga 40% Penurunan ini disebabkan adanya wacana PPKM Mikro hingga pemberlakuan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang akan berlaku hingga 20 Juli mendatang Jika biasanya pergerakan penumpang mencapai 1.500an orang, namun sejak 3 hari lalu hanya mencapai 900an penumpang Untung Basuki menambahkan, dengan diberlakukannya PPKM Darurat diprediksi akan terjadi penundaan penerbangan Dengan adanya PPKM Mikro, kemungkinan besar memang akan ada penurunan pergerakan ya Karena memang persyaratan PPKM Mikro itu memang mengharapkan agar lonjakan kasus COVID-19 Yang memang beberapa waktu bahkan ini kesnya, kenaikan kes barunya 20.000 lebih ya di Indonesia ini Makanya memang kebijakan pemerintah itu mau diambil untuk mengurangi kenaikan lonjakan kasus COVID-19 ini sendiri Untung Basuki menyebut secara keseluruhan aktivitas pergerakan penumpang dan pesawat dari bulan Mei hingga Juni 2021 Mengalami peningkatan di mana peningkatan pergerakan penumpang di angka 35% dan pergerakan pesawat mencapai 75% Namun dengan adanya pemberlakuan PPKM Darurat oleh Presiden diprediksi pergerakan penumpang maupun pesawat akan kembali mengalami penurunan Dari Kabupaten Blitung, Juprianto melaporkan